Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya di video kali ini saya share ke kalian semua yaitu cara menghubungkan sebuah set-top box untuk dua TV dan ini untuk siarannya berbeda-beda ya tergantung kita menyesuaikannya dan ini bisa digunakan di TV digital ataupun TV analog, oke untuk bisa melakukannya ini sangat mudah sekali, silahkan kalian simak videonya oke ini dia untuk set-top box yang saya gunakan dan untuk semua set-top box mungkin memiliki slot yang seperti ini ya, dua-duanya hampir sama, yang satu adalah untuk antena keluar dan kita hubungkan ke antena seperti ini kemudian yang slot satunya adalah untuk ke TV dengan menggunakan jalur antena dan untuk colokan yang digunakan adalah colokan RF T-Mail seperti ini, kalian bisa membelinya di toko online ya, ataupun di toko elektronik terdekat, kita hubungkan ke sini nah ini untuk dihubungkan ke TV dan untuk colokan ini terhubung ke TV bagian antena nah dihubungkannya ke sini ke slot antena oke kemudian untuk menghubungkan ke TV satunya lagi kita bisa menggunakan koneksi kabel AVI ataupun menggunakan HDMI disini saya menggunakan HDMI ya nah seperti ini dan ujung satunya lagi yang HDMI kita hubungkan ke TV kemudian untuk cara menggunakannya TV yang satu yang terhubung ke HDMI ataupun ke api disini untuk pengontrolannya menggunakan remote dari set-top box kita pindahkan seperti ini dan untuk melakukan pencarian channel atau segala macamnya kontrol ada di set-top box kemudian untuk TV satunya yang menggunakan jalur antena RF out disini untuk pengontrolan menggunakan remote dari TV-nya ya baik itu memindahkan channel ataupun melakukan pencarian channel disini untuk TV yang digunakan bisa TV digital ataupun TV analog oke mungkin sekian saja untuk video kesempatan kali ini semoga bermanfaat dan terima kasih banyak sudah menonton Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton